Intro Catres nomor urut 3 Ganjar Ranawa mendukung partai pengusungnya PDIP dan P3 untuk menggulirkan hak angkat terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR Jika tak siap dengan hak angkat, Ganjar menyarankan agar partai pendukungnya mendorong digunakannya hak interpelasi Tak berselang lama, usulan Ganjar itu pun disambut positif oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Meswedan Anies mendukung usulan hak angkat dan yakin parpol pendukungnya yakni Nasdem, PKS, dan PKB juga akan memberikan dukungan Bahkan tim hukum Anies Mohimin Iskandar pun akan menyuplai data yang dibutuhkan untuk kepentingan tersebut Bertolak belakang, kubu Prabowo Subianto Gibran Nakabuming Raka tak setuju dengan penggunaan hak angkat Menurut Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Isamahendra, hak angkat dapat menimbulkan kekacauan Bahkan ia menduga hak angkat merupakan bagian dari upaya untuk memaksulkan Presiden Joko Widodo Masih menjadi pro kontra, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak angkat? Hak angkat adalah salah satu dari tiga hak yang dimiliki DPR Hak DPR lainnya yakni interpelasi dan menyatakan pendapat Menurut Pasal 79 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UUMD III Hak angkat adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang Dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas Pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan DPR tentu saja tak bisa sembarangan untuk mengusulkan hak angkat atau penyelidikan Alias ada syarat-syaratnya tersendiri Pertama, hak angkat bisa diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR Dan lebih dari satu fraksi Syarat kedua, pengusulan hak angkat harus dilengkapi Dengan materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki Dan juga alasan penyelidikan Syarat terakhir, hak angkat bisa digunakan Jika disetujui rapat paripurna DPR Yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR Lalu keputusan diambil dengan persetujuan Lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir Selanjutnya, jika usulan penggunaan hak angkat itu diterima DPR bisa membentuk panitia khusus yang dinamakan paniga angkat Yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR Tapi jika DPR menolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali Selain itu, dalam melaksanakan hak angkat Panitia khusus berhak meminta pejabat negara Pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga, masyarakat Untuk memberikan keterangan Jika melihat ke belakang, hak angkat DPR Pernah digunakan untuk berbagai kasus besar Salah satunya adalah kasus Bank Santuri tahun 2009 Kasus Santuri dinilai telah merugikan negara dan masyarakat Hal itu karena ada pembengkakan dana talangan Sebanyak 6,76 triliun rupiah Untuk Bank Santuri tanpa adanya persetujuan Karena kasus ini tidak dapat diserahkan hanya kepada penegak hukum Alhasil DPR menilai perlu menggunakan haknya Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!